Seorang kakek bernama Tarmihi, 72 tahun, ditemukan tewas di jembatan yang sedang dibangun pada Senin 28 September 2020. Jembatan yang sedang dibangun tersebut menghubungkan Desa Lubuk Batang Baru, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Sumatera Selatan. Diduga korban terjebak saat melintasi jembatan yang masih tahap pengerjaan tersebut. Diduga korban tak mengetahui jembatan itu belum selesai dibangun hingga terjatuh di operit jembatan yang belum selesai ditimbul. Hal itu disampaikan oleh warga setempat bernama Tejo. Menurut Tejo, tidak ada saksi mata yang melihat langsung. Warga hanya menemukan sesosok mayat. Dikutip dari seripoku.com, selasa 29 September 2020, kondisi jembatan sedang dalam pengerasan dan belum difungsikan. Tanah di belakang abutmen memang belum selesai dan jarak antara jembatan dan jalan di bawahnya masih cukup tinggi. Sementara itu Kapolres Oku AKBP Arief Hidayat Ritonga melalui Kasup Humas Polres Oku AKP Mardi Nursal membenarkan kejadian tersebut. Menurut Arief, korban tercatat sebagai petani di Desa Gantiwarno, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Oku Timur. Perisual tersebut terjadi pada Senin 28 September 2020, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, saat korban pergi dari rumah Ikromi di Dosun 9, Desa Lubuk Batang Lama. Korban hendak ke Lubuk Batang Baru mengendarai sepeda motor. Kemudian korban melintasi jembatan baru. Dikarenakan jembatan masih baru dan tidak dilengkapi rambu-rambu jalan, akhirnya korban tersungkur dan jatuh masuk lubang yang belum ditimbun hingga meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!